Intro Salam kekasih Tuhan Saya berdoa dari tempat ini Agar setiap kita diberi kekuatan Damai sejahtera dan sukacita senantiasa Hari ini tema devosian saya menjadi kuat Di dalam Roma 12 ayat yang ke-15 Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita Dan menangislah dengan orang yang menangis Saat-saat ini apakah kita masih bisa bersukacita? Jika saat ini kita masih bisa mengalami sukacita Itu karena kita dapat mengalami Kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita Saat ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami Berbeban berat Tekanan dalam kehidupan Kekuatiran Putus asa Kehilangan usaha pekerjaan Keluarga Dan sebagainya Yang sebagian Orang merasa Begitu berat Namun ada kabar baik bagi setiap kita Kasih karunia Tuhan Cukup bagi kita Tuhan mau kita saling Menguatkan Menghibur Satu dengan yang lain Kekasih Tuhan Mari alihkan fokus kita Dari diri sendiri atau masalah kita Kepada Tuhan Saat mata perhatian dan fokus kita Kepada Tuhan Maka kita akan melihat Tuhan sebagai sumber Solusi dan pertolongan Dalam setiap kehidupan kita Agar kita tidak mudah menyerah Dan putus asa Mari kita Mempraktekkan Kasih karunia Tuhan Persahabatan dan persedaraan yang sejati Dapat terbangun Saat kita saling Mempraktekkan kasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Menolong dan mendoakan Kepada orang yang sedang terluka Terhilang Bahkan putus pengharapan Agar menjadi kuat Tegar kembali Setiap kita Pasti memiliki masalah Maka andalkanlah Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Jadilah kuat Kuatkanlah yang lemah Karena Tuhan Sudah menguatkan kita Terlebih dahulu Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati